Transfer pemain merupakan satu hal yang penting untuk membangun sebuah klub yang kuat. Sejumlah klub rela mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan pemain berbakat dengan label bintang. Nilai transfer yang tinggi menandakan bahwa pemain tersebut memiliki kualitas di atas rata-rata dan memiliki prospek yang baik. Namun terkadang harga tersebut tidak sesuai dengan performanya ketika bermain. Sebentar, kelimat barusan sepertinya terdengar familiar ya. Dan juga ada proses transfer pemain yang terjadi secara gratis, karena kontrak pemain tersebut telah habis dengan klubnya terdahulu. Namun kali ini, Hattrick akan membahas 5 transfer terunik pesepak bola. 5. Franco Di Santo Audax U19 ke Audax Italiano Franco Di Santo memulai karir sepak bolanya bersama Audax Italiano, yang diambil dari skuad muda mereka Audax U19 pada musim 2006-2007. Menariknya, pemain asal Argentina itu hanya dihargai dengan 2 jaring gawang dan 40 liter cat, untuk menebus jasanya. Di Santo lalu melanjutkan karirnya di Mudes Liga, dengan bermain di Werder Bremen dan Schalke. Dan juga musim lalu dia bermain untuk tim kampung halamannya di Argentina, yaitu San Lorenzo. Nomor 4 Ernie Blenkinsop Kedward Village ke Hull City Bek asal Inggris ini sempat menjadi perhatian di Liga Inggris pada tahun 1921. Pasalnya, Ernie Blenkinsop dibeli oleh Hull City dari Kedward Village dengan harga 100 Pound Sterling, atau jika dirupiahkan sekitar 1,9 juta rupiah, ditambah satu tong bir yang dibagikan kepada rekan satu timnya. Nomor 3 Iron Ride Greenwich Borov ke Crystal Palace Iron Ride mulai dikena di Crystal Palace setelah bergabung pada tahun 1985, dari Greenwich Borov. Menariknya, The Eagles hanya perlu menyerahkan satu set beban latihan atau barbel untuk mengamankan tanda tangannya. Pemain asal Inggris itu mampu mencetak 324 gol selama membela Crystal Palace. Pecapaian yang luar biasa tentunya, namun berbanding terbalik dengan harga yang dikeluarkan klub untuk membelinya. Dan kemudian, Iron bermain untuk Arsenal, dan menjadi legenda di Arsenal. Nomor 2 Hug McLennahan Stockpot ke Manchester United Manchester United kerap melakukan belanja yang besar untuk menatangkan seorang pemain. Namun, back dari Stockpot, Hug McLennahan menjadi salah satu pengecualian. Saat itu, asisten pelatih Stockpot, yaitu Loris Roca, yang juga merupakan seorang pembisnis es krim. Sehingga pada tahun 1927, pemain asal Inggris tersebut ditebus oleh Manchester United hanya dengan 3 freezer penuh es krim, yang akan digunakan untuk penggalangan dana. Nomor 1 Giuliano Grazioli Peter Borov ke Stevenage Borov Giuliano Grazioli menghabiskan 5 tahun karirnya sebagai striker bersama Peter Borov. Namun pada tahun 1998, pemain yang saat itu berusia 21 tahun dipinjamkan ke Stevenage Borov. Tapi dia tampaknya tidak terlalu berharga. Dengan manajer power Verkloft, menyatakan bahwa dia hanya dipinjamkan dengan cemilan. Berupa 3 bungkus keripik dan sebatang coklat saja. Nyatanya memang nilai transfer tidak mempengaruhi terhadap kualitas. Nilai transfer tinggi tidak menjamin seorang pemain akan bermain dengan baik. Terima kasih telah menonton!